Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari web novel Tensura Extra Chapter. Disini kita akan diperlihatkan terungkapnya musuh sebenarnya, dan kita juga akan diperlihatkan kehebatan Veldora. Dan langsung saja, tanpa bahasa basi lagi, mari kita mulai. Setelah berhenti bertarung melawan Veldora, Michelle kemudian mengutarakan maksud aslinya kepada pihak perlawanan. Jenderal Michelle kemudian menjelaskan mengapa pihak kekaisaran tidak menerima orang dari luar. Itu dikarenakan sebuah pemberutakan dahulu kala yang membuat kaisar Altsbein tidak lagi menerima orang luar yang selamat dari pebarangan. Namun, Jenderal Michelle yang merupakan anak dari kaisar Altsbein tidak ingin meninggalkan pihak luar begitu saja. Di balik bayang-bayang, Michelle selalu memberikan bantuan kepada pihak perlawanan. Faktanya, superdaya misterius yang didapatkan pihak perlawanan selama ini adalah pemberian dari Jenderal Michelle secara diam-diam. Dan betapa mengejutkannya, Zaza sebenarnya adalah bauhan dari Jenderal Michelle yang ditugaskan untuk membantu pihak perlawanan dalam bertahan hidup. Sebelum perang besar, Zaza adalah seorang prajurit yang seharusnya ditempatkan di kota ketujuh. Dia adalah seorang letnan pertama yang akan diangkat untuk memimpin sekukadron. Tetapi sebelum itu, perang besar telah meletus. Keluarga Zaza, istri dan putrinya yang tercinta tinggal di distrik pertanian. Pertempuran telah dimulai di kota hingga menyebar ke pedesaan. Seluruh dunia terbungkus api senjata nuklir. Pada saat itu, terjadilah kekacauan massal. Pasukan Yaya ditarik dan dipaksa untuk bertarung. Tetapi, meriam tetara kota yang menyerang balik mengenai Zaza. Keempat anggota tubuhnya meledak dan unitnya hancur. Dan pada akhirnya, pasukan Michelle telah berhasil mendapatkan kembali ke damaian kota. Pada saat itu, Zaza pasrah akan kematiannya. Dia telah kehilangan semangat hidupnya karena dia yakin keluarganya pasti juga tidak selamat karena perang ini. Namun pada saat itu, Jenderal Michelle telah menolongnya dan memberinya tujuan untuk hidup kembali. Karena tubuh Zaza hancur, ia telah dimodifikasi menjadi seorang cyborg. Dan ditugaskan untuk melindungi pihak perlawanan, Skargus bekerja sebagai informan untuk Jenderal Michelle. Berkat Zaza dan Michelle itulah, pihak perlawanan dapat bertahan selama ini. Ketika mendengar itu, Sarma dan yang lainnya pun sangat terkejut. Jenderal Michelle kemudian mengatakan bahwa dirinya merasakan kejanggalan di kekaisaran. Michelle merasa, semua peperangan sebelumnya sepertinya sudah direncanakan sejak awal untuk mengurangi populasi demi mempertahankan sumber daya. Tapi, Michelle tidak memiliki bukti. Pada saat ini, Michelle tidak lagi bisa mempercayai para pemimpin di kekaisaran. Maka dari itu, Jenderal Michelle bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan pihak perlawanan demi menguak dalang dibalik bencana ini. Setelah mendengar semua cerita dari Michelle, Sarma dan yang lainnya pun mempercayai Michelle dan akan bekerjasama. Sarma dan para pihak perlawanan kemudian akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke tempat persembunyian baru yang telah disiapkan Jenderal Michelle. Sementara itu, Jenderal Michelle akan berpura-pura membunuh semua pihak perlawanan dengan membakar habis markas perlawanan di sini. Jenderal Michelle kemudian meminta tolong kepada Veldora untuk mengawal orang-orang menuju ke tempat persembunyian yang baru. Dengan kekuatan Veldora, Michelle yakin akan keamanan orang-orang. Itu dikarenakan, Michelle menyadari bahwa Veldora lebih kuat dari dirinya. Sarma kemudian bertanya kepada Michelle, jika seadanya kaisar yang merupakan ayah Anda adalah pelakunya, apa yang akan Anda lakukan? Michelle menjawab, aku tidak peduli, jika dia memang pelakunya, aku tidak ragu-ragu untuk menghancurkannya. Michelle kemudian akan menyelidiki hal ini lagi. Michelle juga meminta Zaza untuk mengumpulkan sukarelawan untuk bertempur. Dan itulah akhir dari pertemuan mereka. Di sisi lain, pertemuan para pemimpin juga telah diadakan di kekaisaran. Ada 6 orang di sana, yaitu Kaisar Al-Azbein, Perdana Menteri Veldora, Jenderal Christoph, Lieutenant Jenderal Alvin, Mayor Jenderal Amit, dan Brigadir Jekyll yang merupakan ajudan Michelle. Kaisar kemudian bertanya-tanya tentang di mana Michelle, kenapa dia tidak hadir. Jekyll yang merupakan ajudan Michelle menjawab, Jenderal Michelle telah pergi untuk menyingkirkan para pengkhianat. Dan kemudian, pertemuan pun dimulai. Dan pada saat itu, terungkaplah pelaku yang selama ini dicari Michelle. Dalang dari kehancuran kota ke-6, telah direncanakan oleh Perdana Menteri Veldora. 10 miliar orang terbunuh untuk menciptakan fondasi bagi kekaisaran. Tujuan Veldora saat ini adalah untuk mengambil alih sistem Mobius dari kaisar. Menurut Veldora, dengan memiliki sistem Mobius itu, masalah seberdaya dan energi akan terpecahkan. Namun kaisar berkata, sistem Mobius masih belum sempurna. Alvin adalah orang yang pertama bergerak untuk menghentikan Veldora. Namun betapa mengejutkannya, Mayor Jenderal Amit menangkap Alvin, dan seketika itu juga, kepala Alvin diledakkan begitu saja. Kaisar berteriak dan berkata, Kau bacingan, apa yang kau lakukan kepada Alvin? Amit kemudian bergegas untuk menyerang kaisar. Namun, serangan Amit telah dihentikan oleh Jenderal Kristoff. Dan pertemuan ganas pun dimulai. Itu adalah pertarungan ganas antara Mercenary Four yang terkenal paling kuat. Jenderal Kristoff secara perlahan dapat memukul mundur Jenderal Amit. Namun betapa mengejutkannya, sebuah tangan muncul dari dada Kristoff. Dan itu adalah Alvin yang telah diubah Veldora menjadi seorang bionoid yang dapat ia kendalikan sesukanya. Jenderal Kristoff telah dikepung oleh Jenderal Amit dan Alvin. Dengan begitu, Jenderal Kristoff pun ditumbangkan. Setelah Kristoff ditumbangkan, Veldora memasukkan sebuah bola ke dada Kristoff dan membangkitkannya kembali menjadi seorang bionoid terkuat yang dapat ia kendalikan. Kristoff dan Alvin yang sekarang bukanlah diri mereka yang dulu. Kaisar pun sangat terkejut karena mereka telah menjadi orang yang berbeda. Dengan begitu, Veldora pun langsung menghabisi Kaisar. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Jegil. Jegil kemudian juga diubah menjadi seorang bionoid yang akan digunakan sebagai umpan untuk mendapatkan misal. Dan di sisi lain, hampir seribu orang dari pihak perlawanan sedang dalam perjalanan menuju tempat bersembunyian mereka yang baru. Veldora telah menggunakan kekuatannya untuk menerbarkan awan dan memurnikan atmosfer di daerah ini. Dengan begitu, semua orang tidak perlu menggunakan baju pelindung anti-radiasi. Namun setelah itu, mereka telah dihampiri oleh beberapa pinatang buas yang dikenal sebagai Super Beast. Zaza dan Karaman kemudian berusaha menghentikan monster itu. Namun, mereka kewalahan saat menghadapi monster itu. Zaza berkata kepada Veldora, Oi, bagaimana kalian bisa begitu tenang? Ayo bersiaplah untuk menahan monster itu dan membiarkan yang lain melarikan diri. Veldora menjawab, Kau harus tenang, kita tidak perlu melarikan diri. Veldora kemudian membuat sebuah penghalang agar monster itu tidak mendekat. Itu adalah Purification Barrier yang mampu membongkar dan memurnikan material yang terkontaminasi. Di saat Super Beast menutup penghalang itu, mereka menjerit kesakitan. Super Beast seperti harimau dengan panik melompat menjauh dari penghalang. Zaza sangat terkejut dan berkata, Apa yang telah kau lakukan, Veldora? Namun tiba-tiba, ada satu pinatang ganas seperti ular yang sangat besar yang berhasil masuk ke dalam penghalang. Itu sepertinya adalah pemimpin dari para monster ini. Veldora yang melihat itu tertawa dan berkata, Aku akan mengurus yang satu ini. Para bocil yang mendengar perkataan Veldora berteriak kagum kepada Veldora. Veldora pun tersenyum dan akan segera maju. Namun pada saat itu, Zaza dan Karaman sangat khawatir dengan Veldora. Super Beast itu sangat kuat dan memiliki regenerasi yang sangat cepat. Untuk mengarahkannya, kita butuh serangan penghancur segala besar. Zaza berkata, Lebih baik kita serahkan monster itu kepada Tuhan Beretta. Veldora pun tertawa dan berkata, Kwa ha 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 ha. Kalian berdua sangat bodoh. Aku lebih kuat dari Beretta. Sekarang lihatlah pertarunganku. Super Beast di depan Veldora terlihat jelas sangat kuat. Namun bagi Veldora, itu bukanlah ancaman sedikitpun. Super Beast itu hanyalah melewati penghalang Purification Barrier yang berfungsi untuk menghilangkan radiasi. Jika Veldora menggunakan Multidimensional Barrier, monster itu tidak mungkin bisa masuk. Dan pada saat ini, dengan mengaktifkan All of Creation dan Secret of Truth, Veldora mampu memahami hukum-hukum dunia ini sepenuhnya. Dengan kata lain, Veldora sepenuhnya mampu memahami sifat planet ini. Dengan begitu, Veldora pun mampu menggunakan sebagian besar kekuatannya. Super Beast yang seteperti ular raksasa itu kemudian menyerang Veldora. Namun sebelum serangannya mengenai Veldora, Veldora meninju ular itu dengan tangan kosong. Serangan Veldora tersebut menghasilkan gelombang kejut di seluruh tubuh ular itu. Ular itu pun terkapar kesakitan. Semua orang yang melihat itu sangat terkejut. Bahkan, Zaza dan Karaman tidak menyangka Veldora dapat melukai monster itu hanya dengan tangan kosong. Hal yang dilakukan Veldora sangat mustahil. Itu sangat konyol. Terlihat di sana, ada 20 monster Super Beast yang akan menyerang Veldora. Namun betapa mengejutkannya, mereka tidak mampu melukai Veldora. Veldora pun tertawa dan terus mengalahkan monster Super Beast itu dengan satu pukulan hingga menyisakan monster ular raksasa. Veldora kemudian berkata kepada ular raksasa itu. Kenapa kau tidak menyerah? Ular itu pun mendesis marah kepada Veldora. Ular itu pun membuka rahangnya dan bermaksud memakan Veldora. Namun seketika itu juga, Veldora menendang kepala ular itu hingga mengempaskannya. Dan tiba-tiba, kepala Super Beast itu berubah menjadi seorang wanita dengan rambut merah panjang. Menurut analisis berita, Super Beast dulunya adalah seorang manusia yang telah menjadi subyek percobaan. Dengan kata lain, Super Beast ini diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang dibuat agar dapat beradaptasi dengan lingkungan apapun. Namun, eksperimen itu telah gagal dan menghasilkan monster seperti itu. Setelah mendengar ini, orang diwasa terutama Zaza dan Karman yang memiliki kenangan masa lalu langsung menjadi wucat. Mereka semua menganggap Super Beast sebagai musuh manusia sampai sekarang. Namun, bisa jadi, mereka dulunya adalah krapet dekat mereka yang telah menjadi eksperimen. Karman kemudian mendekati Veldora dan meminta Veldora agar melepaskan ular itu. Veldora kemudian melemparkan Super Beast itu keluar dari penghalang. Super Beast telah pergi menjauh. Naluri mereka memberitahu bahwa mereka tidak bisa menang melawan Veldora. Dan setelah melihat pertarungan Veldora yang sangat di luar nalar, Zaza kemudian mendekati Veldora dan berkata, Aku sangat menyesal atas semua yang kulakukan. Aku tidak menyadari betapa hebatnya dirimu. Veldora sama. Veldora pun tertawa. Kua ha 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 ha. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Kati-kati-kati. Kami ha 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 ha! Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe Tentu saja di warga anime Terima kasih telah menonton